Sampai jumpa di video selanjutnya Di setiap sesuatu yang membuat saya bergancil Itu pasti ada alasan Saya sore hari lagi sepedaan Di kompleks saya Tiba-tiba ada anak kecil usia 5-8 tahun Tiba-tiba ngomong maaf ya Ini maaf banget Wah anjay kamu Eh sorry Ah syukurin Syukurin kamu jatuh anjay Anjay Kecil 5-8 tahun Yang saya yakin anak ini itu tidak diajarin Seperti itu sama orang tuanya Ya emang bukan urusan saya Tapi kan ini beredar di social media Bahkan ada TV yang sampai Gak mensensor kalimat tersebut Sedangkan anak-anak ini itu gak tau apa-apa Itu rasa miris saya banget dari situ Sekali lagi Bukan ditujukan kepada siapapun yang mengomongkan Tapi efeknya Please lihat Please lihat efeknya Saya mohon Karena saya sedih aja nih laki-laki melihat ini miris Apalagi kalian nih Yang perempuan yang melahirkan anak itu Yang setengah mati Nyawa kalian dipertarungkan Tiba-tiba diusaha 5-8 tahun Anak kalian terpengaruh Tengah hal-hal yang negatif Dalam teori psikologi Ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak kecil Dan anak itu berusaha menerima Suatu saat menjadi sebuah habit Nanti di saat dia udah dewasa Dia terbiasa Aku udah biasa kok ngomong sama itu Ngomong kayak gini Ngomong kayak gini Ngomong kayak gitu Ternyata itu salah Dan kasihan lah Dia akan berusaha untuk learn Atau belajar ulang lagi Sesuatu hal yang sudah biasa Saya aja nih Melakukan hal sesuatu keburukan Kalau saya tahu Astagfirullahaladzim Terhati-hati Berupaya itu susah minta mu Ya ini sebagai bentuk kepedulian saya Sebagai anak bangsa Untuk Ya walaupun usaha saya ini Sepele ya Tapi insya Allah bermanfaat Tapi tidak Untuk kemungkinan Kalau kalian tidak Menerimanya ini dengan positif Tidak ada masalah Kalau kalian menerimanya ini Sebuah ujatan Atau sebuah halang Ane lu Ya it's okay Di sisi edukasi Melihat dari sisi yang lain Dalam hidup semua itu Pasti ada sisi dua Positif dan negatif Tapi Kalau kamu kan gak nyebut nama Tapi ada orang juga Yang menyambungin kan Jadi dikenal sama mereka Seperti apa sih? Kalau Ditanya kenal sama mereka Yang sama cewek Saya kenal dari 2016 Sejak pacaran sama Salsa Kan memang di luar dapur ya Itu saya kenal Sampai sekarang pun Saya masih suka Whatsapp Ande Kalau memang Kakak menyindir kalian Kanding kamu Kalau kamu gak terima Tolong Whatsapp kakak ya Selama itu belum dilakukan Berarti merasa Mereka tidak masalah kan? Dan memang tujuannya Tidak untuk orang tersebut Tapi kalau memang itu Dirasa menyeditkan mereka Atau siapapun Yucur Dari lutung hati saya Saya minta Karena apa yang saya pengen Itu bukan itu Bukan untuk penyindir Untuk berkasih Bu edukasi Ayolah Gila sama-sama Sedangkan membantu Usaha para Kalau yang laki Saya terakhir Ah sorry Pertemanan itu 2008 Eh sorry 2019 Saya udah kenal dia Dia 2019-2019 Main bola bareng Saya bikin Salah satu tim bola Keputusan saya officialnya Setiap dia pengen main Dia lagi syuting Pak Pak bisa main gak? Nyempil gak? Tunggu tunggu bentar Oh bisa nih ada nih Ayo datang Jadi emang Kenal ini sama mereka Sebelum kejadian ini Banyak juga Atau canteng biru Yang akhirnya Ikutan Menghidang Berarti Mereka peduli Sebenarnya Makanya dia Datang ke situ Melihat Tapi ya mungkin ya Ini prosesi mereka Bukan sebuah edukasi Gak tahu Apa karena mereka Masih menggunakan Kalimat itu Atau bahkan Bicara lebih parah lagi Makanya dia tidak mau Mendengarkan sebuah edukasi Gak apa-apa Saya gak mempermasalahkan Justru saya malah Mereka berarti perhatian Berhadap konten yang saya Angkat Katanya ada Momentan juga Yang dihapus Nah ini Ini Saya sumpah Demi Allah Demi Rasulullah Apapun kalian boleh Hujat kepada saya Tapi kalau memang Saya tidak lakukan Saya berani bersumpah Saya tidak melakukan itu Bahkan Instagram saya Di hari itu Gak bisa ngapa-ngapain Totally black Karena 71 juta orang In personnya Di hari itu Masuk instagram saya Mungkin dari segi Instagram akan melihat Instagram Indonesia Atau mungkin dari IT I don't know Untuk menyelamatkan Kondisi-kondisi ini Karena 71 juta Di hari itu Kalau kalian tidak percaya Aku bisa lihat In personnya Dan itu memang Benar-benar sama sekali Saya tidak hapus Bahkan saya baru tahu Ada komentar dari ABCD Dari youtube Orang-orang yang Potong-potong Potong Saya tanya sama tim saya Ada gak yang masuk Ke akun saya Gak ada bang Kan kita syuting konten Kalau di syuting pansos Kita Coba Buka Pikirannya Di saat mereka Lagi top performance Emang pernah saya Bikin foto sama mereka Emang saya pernah Bikin video Bareng sama mereka Bikin konten Bukan sama mereka Enggak sama sekali Nyebut nama mereka Pun enggak Kalian yang Menghubung-hubungkan ini Jadi kalianlah Yang memberikan Panggung Apa yang saya lakukan Kalian giring Ke arah sana Coba aja sih Ini tanggapan Saasa Seperti apa sih Kalau tanggapannya mereka Ini adalah Apa yang harus saya Tanggung jawabkan Mereka gak ikut campur Jadi juga Saya heran Kenapa sih Ada orang yang Masalahnya di saya Mengapa sih Trafficnya di saya Kenapa bawa-bawa yang lain Ya inilah terjadi Dulu juga Saya mulanya kayak gini Gara-gara Saya ngomong apa Dialih-alihkan Sampai sini Makanya saya bilang Sama-sama Saya mau ngomong es Please Berusaha komentar Apapun Biar berusaha Ada begini Kalau emang Apa yang saya lakukan Lebih baik Saya mendapatkan Cacian Makian Masalahkan Sebuah edukasi yang positif Dan Saya Saya Bilih hujan Di bangga-bangga Tapi Bersesatkan 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 Mungkin Pabrikannya melihat Kulitnya aja Jadi sebenarnya Kalau gue sama dia Masih wasapan Nanti gue keluar Masih teleponan Tidak ada konotasi Apapun Tentang Sorry ya Bersesatkan Apakah Poin-poin aja Mereka tidak Menyarankan Tentu Dulu Tentu 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 Dia bertanya Namun Setelah saya jawab Tujuan saya Adalah Inflasi Mereka mulai Berfikir Oh Oke Yaudah Kalau Nggak Mereka Mereka Dekat Yang Mereka Menerima Apa yang akan Kamu dapatkan Terima Apa yang akan Kamu Selesaikan Tanggung jawab Selesaikan